Serangga Kissing Bug merupakan istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan serangga parasit dari keluarga Redu Vidae. Kissing Bug dikenal dengan nama lain seperti Triatomine Bugs, Assassin Bugs, atau Conegnus Bugs. Kissing Bug ditemukan terutama di daerah Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan bagian Selatan Amerika Utara. Mereka biasanya hidup di tempat-tempat yang dekat dengan manusia, seperti di rumah-rumah, sarang-sarang burung, gua, dan hewan ternak. Kissing Bug biasanya memiliki tubuh datar dan berbentuk oval dengan panjang sekitar 1 hingga 3 cm. Warna dan pola tubuh mereka dapat bervariasi tergantung pada spesiesnya. Tetapi biasanya mereka memiliki warna coklat tua dan kadang-kadang dengan pola bintik-bintik pada sayap mereka. Mereka mendapatkan julukan Kissing Bug karena kecenderungan mereka menggigit manusia, terutama di sekitar area wajah dan bibir saat sedang tidur. Gigitan ini bisa terasa seperti ciuman yang menjelaskan asal-usul nama tersebut. Kissing Bug memang dikenal sebagai serangga hematofak atau pemakan darah. Mereka menggigit inang mereka menggunakan moncong yang panjang dan tajam yang disebut probosis. Mereka biasanya menggigit di area wajah, terutama di sekitar bibir atau mata, karena kulit di area ini lebih tipis dan mudah dijangkau. Gigitan Kissing Bug awalnya biasanya tidak terasa atau hanya menimbulkan sedikit rasa gatal. Ada lebih dari 130 spesies Kissing Bug yang diketahui, tetapi yang paling terkenal adalah spesies Triatoma infestans, Rodinus prolixus, dan Triatoma dimediata. Kissing Bug melewati siklus hidup yang melibatkan beberapa tahap, yakni tahap bertelur kemudian menetas menjadi nimfa, dan kemudian nimfa berubah bentuk menjadi dewasa melalui serangkaian tahap ganti kulit. Setelah mencapai dewasa, Kissing Bug mencari inang darah, seperti darah manusia atau hewan, untuk mereka hisap. Mereka aktif di malam hari dan cenderung menggigit saat inang tidur. Kissing Bug dikenal karena peran mereka dalam menyebarkan penyakit jagas. Ketika mereka menggigit manusia untuk menghisap darah, mereka juga mengeluarkan tinja yang mengandung parasit Tripanosoma cruzi. Jika tinja tersebut masuk ke dalam luka gigitan atau selaput lendir inang, parasit dapat masuk ke dalam tubuh manusia dan menyebabkan infeksi. Tahap awal penyakit jagas, yang disebut tahap akut, biasanya tanpa gejala atau gejala ringan yang mirip dengan flu, seperti demam, kelelahan, sakit kepala, pembekakan kelenjar getah bening, dan mungkin ruang kulit. Gejala ini mungkin berlangsung selama beberapa minggu atau bulan, dan kemudian penyakit memasuki tahap kronis. Jika infeksi jagas tidak diobati, parasit Tripanosoma cruzi dapat menyebabkan kerusakan organ yang sangat serius. Pada tahap kronis, penyakit jagas dapat mempengaruhi organ penting seperti jantung, usus, dan juga sistem saraf. Penting untuk diingat bahwa kissing bug dan penyakit jagas lebih umum di beberapa wilayah tertentu di Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan bagian Selatan Amerika Utara. Walaupun serangga ini sangat berbahaya bagi manusia, tetapi tetap saja serangga ini memiliki keunikan yang patut kita untuk pelajari sebagai penambah wawasan tentang beragam jenis serangga yang ada di dunia ini. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang serangga kissing bug yang suka menghisap darah. Jika kamu suka dengan video kali ini, jangan lupa like, komen, dan juga share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Planet Fauna. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.